Halo selamat malam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore ataupun malam bergantung kalian buka video ini kali ini kita akan bahas mata kuliah tentang algoritma dan setelah data dengan materi tentang sorting apa itu sorting mari kita kasihkan penjelasannya oke terkait dengan pengertian sorting atau pengurutan data dalam setelah data itu sangat penting apa yang diurutkan yaitu data dalam bentuk numeric maupun karakter apa itu dalam numeric misalkan angka 1 2 3 dan seterusnya angka numeric dan karakter apa A B C dan seterusnya oke kalau seandainya kita bicara numeric pasti akan mudah karena itu sudah dalam bentuk angka nah bagianlah dengan karakter misalkan A B C D dan seterusnya kita bisa menggunakan kode ASCII kenapa itu kode ASCII silahkan di pelajari sendiri oke ya kemudian ada dua macam pengurutan yang sudah pernah kalian pelajari di pemograman dasar apa saja itu yang pertama ascending yang kedua descending apa itu ascending ascending merupakan pengurutan data dari data kecil ke data yang besar atau urut naik dan descending itu pengurutan dari data besar ke data kecil atau urut turun ya itu sudah pernah kalian pelajari jadi saya rasa kalian sudah paham atau masih belum paham kalau belum paham silahkan dibuka lagi buku terkait dengan pemograman dasar oke ya kita lanjutkan lagi apa saja yang perlu kalian pelajari di sini nanti yaitu terkait dengan algoritma yang ada di sorting atau di pengurutan sebenarnya ada beberapa algoritma yang sudah pernah kalian pelajari di pemograman dasar dan kalian sudah mengerjakannya namun mungkin belum tahu istilah dari algoritma tersebut ini nanti kita saksikan ya kalian pasti pernah menemui ini oke seperti yang sudah di kelas tadi ada beberapa macam terkait dengan pengurutan ada dua ya yang pertama ascending dan yang kedua adalah descending ascending apa urut naik descending urut turun sebagai contoh kita memiliki angka ini 5 2 6 4 angka itu sudah urut atau belum belum kan ya kita harus bisa melakukan sorting berdasarkan apa ya tergantung apakah kita memilihkan ascending ataupun descending sebagai contoh di sini 2 4 5 6 ini apa urut naik atau urut turun jadi itu urut naik istilah lainnya apa ascending sedangkan yang bawah 6 5 4 2 yaitu urut turun oke ya bagaimana saya tahu pasti sudah bisa langsung menjawab 5 2 6 4 itu tidak urut kalau ingin di urut naik bagaimana kalian pasti bisa langsung menjawab 2 4 5 6 kalau urut turun 6 5 4 2 nah bagaimana dengan komputer dia tidak tahu langsung menjawab ini langsung 5 2 6 4 2 4 5 6 6 5 2 2 dan seterusnya ya tidak bisa kalau komputer jadi kita harus memberikan algoritma oke ya kita lanjut apa manfaatnya dari sorting ini yang pertama data mudah dicari contohnya apa? buku telepon, komis bahasa, ataupun yang lainnya sebagai contoh buku skripsi misal kalian buka daftar isi kemudian disitu tertulis bug metodologi ada di halaman 50 misalkan ya halaman 50 itu pasti akan kalian cari ketika datanya urut pasti kalian sudah untuk menemukan data tersebut bagaimana jika tidak urut kalian pasti akan mencari dengan report sangat susah sekali misalkan ada 100 halaman disuruh mencari halaman 50 pasti akan susah selanjutnya yang mudah dicari apa? yaitu mudah untuk dibutuhkan sudah ketemu tidak dibutuhkan saja atau mungkin dihapus sudah ketemu dihapus ataupun yang lain disisipi atau dihapungkan ya manfaat yang kedua mudah melakukan pengecekan apakah ada data yang hilang atau tidak bagaimana contoh buku lagi misal kalian sedang membaca buku kemudian sudah sampai halaman 10 tiba-tiba kalian membaca halaman berikutnya kok tidak nyambung cerita antara halaman semua dan selanjutnya setelah kalian cek ternyata halamannya setelah 10 tidak 11 tetap langsung ke 4 nah dari sini kita bisa tahu oh ternyata buku ini ada yang hilang misalkan setelah 10 langsung ke 19 misalkan berarti ada sekian lembar halaman akhirnya sekian lembar cerita atau keterangan dari buku tersebut yang hilang jadi seperti itu ya jadi manfaat yang kedua adalah mudah melakukan pengecekan apakah ada data yang hilang atau tidak kemudian melakukan kumulasi program komputer jika tabel-tabel simbol harus dibentuk ya ini contohnya asli tadi mempercepat proses pencarian data ini kaitannya dengan yang awal lagi oke ya mudah dicari oke jadi itu manfaatnya dari ada 2 manfaat paling utama yang sebenarnya ya mudah dicari dan kita bisa mengetahui apakah ada data yang hilang atau tidak oke kita lanjutkan terkait dengan pencarian algoritma pencarian itu pasti akan ada kaitannya dengan resource ya faktor yang mempengaruhi terkait dengan efektivitasnya sorting apa saja yaitu banyak data yang diurutkan semakin banyak data yang harus diurutkan pasti akan terkait dengan waktu masih lebih lambat lebih lama oke ya kemudian kapasitas pengingat apakah mampu nyiman semua data yang kita miliki semakin banyak data pasti juga akan mempengaruhi kapasitas storage yang diperlukan semakin besar semakin banyak data maka semakin besar kapasitas storage yang diperlukan oke contoh storagenya ya ada harddisk SD CD dan seterusnya ya jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dari sorting ini diperlukan ada banyak data yang diurutkan jumlah data dan yang kedua pengaruhnya pasti akan ke arah kapasitas storage oke ya jelas ya kita lanjutkan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati